Intro Ini merupakan MPV yang dulu ingin sejajar dengan Kijang Innova Padahal mobil ini berada di segmen Low MPV Mobil yang ingin mewah seperti Station Wagon Namun mobil ini tidak ada versi sedannya Ya, ini adalah Nissan Grand Livina Di Youtube selamat datang di channel Motomobi Ah, Used Car Review Untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan Intro Nissan Grand Livina merupakan platform dari Nissan Note generasi pertama Ya, Livina yang diperkenalkan di tahun 2006 ada dua tipe bodi Yaitu pendek dan panjang Yang pendek dinamakan Livina dan yang panjang namanya Grand Livina Nissan Grand Livina diluncurkan untuk pasar Indonesia pada April 2007 Awalnya hanya ada tiga trim level saja SV, XV, dan Ultimate Pilihan mesinnya ada 1500cc dan 1800cc Ditawarkan juga dengan pilihan mesin manual dan otomatik Di tahun 2008, keluarlah Livina yang pendek Yaitu Livina X-Gear Dan apabila Anda tidak suka bodi yang gendut Bisa memilih Livina X-R Tahun 2010 muncul Grand Livina dengan tipe termewah Yaitu Grand Livina Highway Star Dan akhirnya di tahun 2011 terjadi minor change Dengan perubahan hanya di grill, velg, dan warna interior Facelift yang signifikan kemudian terjadi di tahun 2013 Secara resmi namanya adalah All New Grand Livina Kode bodinya pun berubah dari L10 menjadi L11 Trim level untuk versi sesudah facelift adalah SV, XV, Highway Star, dan X-Gear Pilihan mesinnya tetap 1500cc dan 1800cc Untuk mesin yang 1500cc itu disempurnakan dengan menggunakan Dual Injector dan Dual Variable Valve Timing Control Dual CVTC itu kata Nissan Kalau di Toyotanya VVTi Juga ada perubahan transmisi Sekarang transmisi otomatik untuk yang 1500cc menggunakan CVT Sedangkan yang 1800cc tetap transmisi otomatik 4 speed biasa Pada tahun 2015 Nissan Grand Livina yang 1800cc berhenti produksi karena kurang laku Kemudian pada tahun 2016 Nissan Livina X-Gear juga berhenti produksi Akhirnya pada 2019 Keseluruhan model Grand Livina ini berhenti produksi di Indonesia Nama Livina kemudian dipinjam oleh suatu makhluk yang merupakan ribage dari Mitsubishi Expander Nissan Livina berbasis Expander ini hanya ada di Indonesia Dan sayang sekali penjualan Nissan Livina ini sangat kecil jika dibandingkan dengan versi Expander-nya Oke sekarang giliran mamang-mamang ini Mamang Ichan Sebelum anda ketemu Mamang Ichan Mau nonton sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas Subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Grand Livina Yes ini adalah salah satu LMPV yang berformat Station Wagon selain Mobilio Tapi ini lebih spesial Lebih kelihatan Station Wagon Why? Karena disini Ha Kap mesinnya itu paling panjang Bonnetnya itu paling panjang dari semua LMPV yang ada di Indonesia Termasuk Mobilio juga masih kalah bonnetnya Makanya dia terlihat seperti sedan Terlihat seperti Station Wagon di bagian depannya Yes ini adalah tipe yang faceliftnya L11 Makanya dia punya headlamp yang lumayan agak rumit Kalau dilihat seperti ini uh rumit banget padahal dia masih halogen Nah yang sebelumnya yang L10 dia lebih simple Dan juga kalau L11 dia sudah memisah antara lampu jauh dan lampu dekatnya sudah terpisah Sedangkan yang awal-awal itu masih menyatu Terus grillnya juga tidak lebay Tidak banyak krom-kroman Disini ada piano black dan ada V-motion dari Nissan Yes sudah ada Terlihat disini Terus juga dia punya ini nih Nah keleding-keleding yang gini Yang keleding-keleding yang seperti ini Yang item-item seperti ini nih Ini adalah versi yang S-Gear Sedangkan variannya itu banyak banget Kalau yang Grand Livina seperti ini Selain S-Gear ada juga tipe yang S-V Ada S-V Itu macem-macem Tapi yang paling Lebay Ya ini Padahal dia bukan sebuah cross gitu ya Ya kalau sekarang kan dibilangnya tuh cross gitu ya Kalau ada keleding-keleding Tapi ini ya dibilangnya S-Gear Yes Sini juga ada Vogue lemnya disini juga Beda di antara sininya Warnanya tuh warna silver Terus juga cup mesinnya tuh Untuk mengimbangi rame-nya disini Ada yang namanya contour Padahal dia contournya tuh kayak gak berguna gitu Cuman garis ke atas Dike atasin dia dikuncupin gitu Terus juga ada dua buah kecerutan Nah panjangnya Dia 4,5 meter Tingginya adalah 1,6 meter Termasuk roof railnya Juga lebarnya 1,7 meter Dengan wheelbase 2600 mm Sekarang kita cek mesinnya Nah Livina itu ada dua mesin Ada yang versi 1500 cc Ada versi yang 1800 cc Yang pertama kali keluar Itu banyak yang 1800 cc nya Tapi yang akhir-akhir semakin disini Yang modelnya udah seperti ini Banyaknya orang milih yang 1500 cc Karena apa? Karena lebih murah Nah ini yang 1400 cc HR15DE Dia punya keluaran tenaga sekitar 107 Horse power dan juga torsinya adalah 148 newton meter Yang disalurkan ke roda depan Dan juga transmisinya Ada yang manual Ada juga versi yang Matic nya Yang L11 seperti ini Yang facelift Dia udah pake CVT Sedangkan yang sebelumnya Masih versi torque converter biasa Nah ada juga versi yang 1800 cc nya Pake MR18DE Dia punya keluaran tenaga sekitar 126 Horse power dan juga torsinya adalah 174 newton meter Nah di awal-awal Banyak yang milih mesin 1800 cc Kenapa? Dia hampir seperti kijang Innova Padahal dia kan kelasnya LMPV Nah gak bisa juga Nyaingin kijang Karena dia beda Leather frame gitu ya Terus juga yaudahlah Pokoknya berbeda Ya kijang kan Eh 2000 Innova nya 2000 Beda Beda Nah tapi yang 1500 cc nya Banyak komplain Karena dia mesin ini ngelitik Itu aja Ada beberapa yang komplain seperti itu Tapi Kalau diisiin Pertamax Kayaknya Jarang juga sih yang komplain kayak gitu Emang sih Kalau Grand Livina itu Station wagon Banget Nah coba lihat Mobilio Avanza Xenia Semakin ke belakang itu Semakin nungging Slopping roof nya Semakin ke atas Sedangkan Livina Itu semakin Menurun Ya Station wagon banget kan Udah gitu Dia punya desain yang keren Di sebelah pinggirnya Ada kayak pinggangnya Kalau manusia itu ada pinggangnya Di sebelah sini Terus juga Lampu Xenia Di sini Di over fender Sedangkan di bagian spion itu Nggak ada lampu Xen Padahal ini tipe yang X-gear gitu ya Nah terus juga Dia punya Roof rail Roof railnya itu dari besi Bukan odong-odong gitu ya Tuh kan besi kan Jadi ini bisa digunakan Sebagaimana mestinya Velg nya Dia pakai 195-50 Profil nya Dengan ring 16 palang 6 Dan masih pakai Baut 4 Nah Yang saya nggak suka Dari sebuah X-gear gitu ya Ini preferensi pribadi Karena Ini Tambahan daging hitam-hitam ini Sungguh terlalu besar banget Sehingga Si Bannya Itu masuk ke dalam Makanya kalau nggak suka Yang keledingan kayak gini Ini sebetulnya Nggak Membuat dia Semakin gagah Nggak sih Karena Ya masih sama aja Ground clearance nya Juga nggak berbeda jauh Dengan yang Livina yang biasa Cuma beda 5mm Kalau nggak salah Jadi Kalau nggak suka ini Pilih tipe yang lain Ada XV SV Auteh Sama Itu Apa Satu lagi Ultimate Highway Star Ya sekarang kita ke belakang Tuh kan Livina tuh Kalau dari segi eksterior Itu memang Nggak ada komplain Bagus semuanya gitu ya Proporsional Station wagon banget Nggak seperti LMPV Di jamannya Kalau sekarang kan Jadi Livina tuh Berubah menjadi SUV yang ke MPV Eh kebalik MPV yang ke SUV SUV-an Kalau sekarang Tapi ini Ini Lebih keren menurut saya Sayang sekali Nissan tuh jadi Seperti itu Nah tau lah Itu urusan Nissan Nah kenapa Saya sebut begitu Karena Lihat Wipernya aja Bukan wiper besi gitu ya Ini udah dikasih cover Udah ada revogger Ada third back lamp nya Ada Kecerutannya Di sebelah sini Dan disini Bentuk lampu belakang Walaupun ini masih Pakai halogen Itu bagus semua Bentuk-bentuknya Proporsional Terus juga Ada kamera mundur Yang tipe Highway Star Sebelah sini Nemplek Terus ini juga Ada X-gear Terus di sini Ada tambahan Daging lagi Yang agak besar Kalau untuk X-gear Disini juga ada Vektornya Dan juga Seperti biasa Nissan Pada saat itu Paling seneng Mengexpose Lampu Mengexpose Handle bagasi Yang lain itu Disumput-sumputin Kalau ini malah Di expose Aneh sekali Cek bagasinya Nah Kita lihat bagasinya Iya Tidak ada apa-apanya Jadi bagasinya Grand Livina Kalau 7-seaternya Diaktifkan semua Full-seater Ini Cecil sekali Bahkan untuk galon pun Kayaknya hanya muat Satu, dua, tiga Tiga galon Yang dalam kondisi Berdiri Ini benar-benar Nggak ada apa-apanya Kalau sama Mobilio Ede Bukannya gue Ini Honda banget Ya Enggak Tapi memang Faktanya seperti itu Tapi kalau masih kurang Ini kelebihan Nelivina Baru Yes Dia Flat 4 Kalau Mobilio Nggak bisa Kayak gini Ini Lebihnya Flat 4 Jadi bisa Ngangkut Kasur di sini Buat anak-anak Ini dia Menang telak Dari semua LMPV Yang ada di Indonesia Desainnya Paling mewah Paling proper Dan paling elegan Tapi kalau saya bilang Ini sedikit Memboringkan Ya Bayangannya Kayak muka saya aja Gitu ya Itu Mewah Tapi boring Gitu Ya Tapi Terserah sih Nah Ini juga Dia punya Varian-varian Yang ada Beige-nya Ada hitam Kalau yang hitam Seperti ini Full black Itu pilih lah Yang S-Giri Itu seperti Seperti Seporti-Sporti Kalau di Expander Itu Tipe sport Gitu ya Kalau yang beige Itu tipe Yang ultimate Udah ada di Nissan Livina Gitu pada saat itu Nah Terus juga Dia punya Dual airbag Materialnya Memang agak Sedikit Ngelenyok Ke bagian depan Sebelah sini Dan tidak ada Yang namanya Soft touch Sama sekali Tapi desainnya Itu Mewah Nah Di sini Gelopoknya Gede Terus juga Di sini Ada cup holder Dua Di sebelah sini Di trim pintunya Tidak bisa memuat Botol minuman Ya Agak terlalu tipis Untuk buat Nyimpen-Nyimpen Lap-lapan Dan Buku-bukuan Kalau di trim pintu Tapi seneng ya Dia mewah sekali Karena di sini Walaupun agak keras Di bagian pinggirnya Tapi di bagian sini Ada lipitan-lipitan Kulit Kayak gitu loh Jadi Semakin mewah Dipadukan dengan Silver Gitu ya Untuk di trim Untuk buka jendelanya Di power window Nya juga Auto up Auto down Untuk di bagian Driver saja Tapi yang lainnya Tidak auto Nah Di sini Kita bahas Center Clusternya Di sini juga Ada kisi AC Yang kisi AC Di bagian tengah Dia kotak-kotak Sekarangnya Pinggir Kiri-kanan Dia Bulat-bulat Nah di sini Juga ada Audio tip Gitu ya Zaman kapan itu Ini namanya Apa sih Head unit Head unitnya Dia sudah Touch screen Untuk yang L11 Ini yang Dipakai oleh Xgear Oh iya Dia bukan Pakai USB Dia masih SD card Sebelah sini Belum ada USB Ya Iya belum ada Ini head unitnya Belum ada nih Masih pakai SD card Sebelah sini Terus Dia Punya AC Yang cukup Lengkap Karena bisa Sempurannya itu Bisa ke kaki Dan Ya gak ada sih Front divogernya Gak ada sih Cuman sampai ke kaki saja Tapi ini Sempurannya Kenceng banget Karena dia Tidak ada Double blower Yang memaksa Untuk Blowernya Harus Kenceng banget Karena harus Bisa mencapai Ke Row Ketiga Ini Kesatunya aja Kenceng banget Terus juga Di sini ada Power socket 12V Terus Di sini juga ada Untuk Transmisi Maticnya Ya biasa Ya biasa sih Oke lah Tapi mewah loh Untuk sebuah LMPV Di sini udah Ada chrome-chromean Terus juga Di sebelah sini Handbrake-nya Masih manual Di bagian Tengah Dan Letaknya tuh Proporsional Enak untuk Ditarik-tarik Di sini juga ada Tempat penyimpanan Terbuka Nah Di atas Sudah ada Sunvisor Ada vanity mirror-nya Sebelah Penumpang Depan Terus juga Ini Nah ini kan Biasanya Kalau di LMPV yang lain Lampu-lampu kabinnya tuh Kayak Aduh Kayak dari Mobil dolak gitu Kalau ini bagus nih Tuh Menyatu dan ada Untuk ngebacanya sendiri Untuk driver-nya sendiri Dipisah Terus Di sini Kita punya Mode Night and Day Speedometernya cukup lengkap Di sini ada Dua main cluster Speedometernya Dan juga ada Tachometernya Di bagian tengahnya Masih pakai Dot Kalkulator Ini sih Ya Kayak kalkulator Angka-angkanya tuh Bukan dot matrix Ada odometer Ada feel gauge Ada temperatur Dan ada indikator transmisi Dah That's it Trip A Trip B Sama Average Bahan bakar Sama Jarak tempuh Bahan bakar That's it Dah Sama digital clock Nah Satu lagi Kursinya Saya suka Pulit Dan juga Empuk banget Kalau perjalanan jauh Tidak akan pegel Jadi sekarang kita ke belakang Kalau di row kedua sih Ini berbeda cerita ya Karena memang Livina Itu memang mewah sekali Material-materialnya tuh Mewah kulit Tapi duduknya tuh Kayak yang keras gitu Lebih enak di Mobilio Dan kesannya tuh Kayak yang sempit Di Nissan Grand Livina Untuk di bagian row keduanya Terus juga Dia gak ada Double blower kan Makanya disini ada Blower di tengah Nah ini sebetulnya Cuman fan aja Yang mengarahkan Aliran udara dingin Yang disemburkan Di bagian Ke bagian belakang Dan ini Mendinginkan Selangkangan aja Nah disini juga Kita dapet TV Nah kita dapet TV Cukup besar Nah kalau buat anak-anak Cukup terhibur Terus juga disini Ada armrest Ada cup holder nya juga Jadi ada dua disini Dan satu di bagian sini Jadi kalau mau dinginin minuman Itu ditaruh disini aja Nah disini ada gundukan Lumayan gede Untuk di bagian tengah Apalagi Lebih keras lagi jog nya Karena di tengah tuh Kayak Apa ya Kayak ada Jendulan sendiri gitu loh Jadi proporsionalnya Hanya untuk dua orang Bagian belakang Udah Di TV nya Tidak terlalu mengesankan Enaknya di bagian Row ke satu Nih gak tau nih Ceritanya kalau Row ke tiga Yuk Yang saya gak suka Dari Grandly Vena itu Kalau masuk ke row ke tiga Why? Karena kita harus Mengangkat ini Nih nih Lihat nih Ini berat sekali Sakit Nah kadang-kadang Jempol kita juga Agak-agak kesleo gitu ya Saking beratnya Yuk Sekarang kita masuk ke row tiga Seperti apa rasanya Nah ini adalah posisi tadi Saya duduk gitu ya Jadi Oke Mentok Mentok nih Lihat nih Tuh Mentok Terus juga Kaki kita tuh Gak bisa selenjoran Ke bawah si kursi Tiro kedua nya Jadi ini Lebih lega Mobilio sih Nah disini Kita dapat Dua cover holder Sebelah kiri Dua cover holder Di sebelah Kanan That's it Gak ada power socket Tapi kita disediakan Safety belt Dan juga Ini Senangnya dirapih gitu ya Kalau Nissan tuh Rapi-rapi disini Dikasih plastik-plastikan Gak Gak telanjang gitu Headroom 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 Lupa Hampir mentok AC nya Gak begitu kerasa Sampai ke belakang Ini yang Kedua ya Di set nya ya Di satu Di satu Gak kena ke belakang Makanya harus di set kedua nih Kalau siang-siang Apalagi lebih panas lagi Ini pasti Ini kekurangannya Dari Nissan Grand Livina Sekarang saya berada Di dalam Livina Dan yang Di otak saya Pertama kali Saya masuk Dan nyetir Itu bukan Seperti nyetir LMP Biasa Seperti Avanza Senia Itu bukan seperti itu Futura Apalagi Ini Mirip Sebuah Wagon Yes Karena Ini adalah Salah satu Format LMPV Yang agak-agak Kewagonan Selain Dari Mobilio Makanya Dia Nyaman Terus udah gitu Livina Dia punya kelebihan Desain-desain Dalamnya Interiornya Membuat kita nyaman Karena dia Mewah Di jamannya Yes Ini berbeda Dengan LMPV Yang lainnya Visibilitas ke depannya Oke Pilar A nya kecil Kaca depannya Gede Kaca sampingnya Gede Sampai ke belakang Pun Gede Makanya Kalau soal visibilitas Livina Itu Nggak ada komplain Dan Itulah Mengapa Livina Disukai oleh Para Wanita Karena kita bisa Ngeliat kemana-mana Suspensi Livina Itu Paling Nyaman Dari semua LMPV Bahkan Sebuah Mobilio pun Kalah nyaman Sama ini Yang sama-sama Formatnya Wagon ya Kalau Kalau LMPV Yang lain Itu Benar-benar Yap Agak-agak Agak Minibus Gitu ya Kalau ini Benar-benar nyaman Benar-benar sedan Makanya Saya agak-agak aneh Waktu Livina Akhirnya memutuskan Dengan desain Expander yang sedikit-sedikit Ke SUV-an Yang sekarang Itu sayang sekali Padahal Dia sudah Legend yang namanya Station Wagon Seperti ini Dipakainya enak Nyaman Yaudah lah Itu keputusan Nissan Tapi ini adalah Belum ada gantinya Sampai sekarang LMPV yang Senyaman ini Suspensinya Dengan stabilitas yang oke Livina Memang Keren ya Walaupun nyaman Livina Empuk segala macamnya Tapi Dia tidak bisa Menandingi handlingnya Dari Mobilio Yes Mobilio adalah Rajanya handling Di sebuah LMPV Ini Walaupun keren juga Handlingnya Dibandingkan yang Ya ya Duo kembar itu Gitu ya Ini masih agak-agak Mikir gitu ya Kiri kanan Kalau Mobilio tuh Kiri kanan Itu langsung mikir Kiri gitu ya Kalau ini Benar nih kiri Yaudah kiri gitu Walaupun dia agak Sharp gitu ya Sharp Tapi tidak sesharp Dari Mobilio Handlingnya Mesin yang dipakai Dia kan HR15DE Dia punya keluaran tenaga Sekitar 106 PS Dan juga Torsinya ada 118 Nm Dikombine sama CVT Karena Yang L11 Seperti ini Yang facelift Dia sudah pakai Transmisi CVT Sedangkan yang sebelumnya Dia masih pakai Torque Converter Rasanya CVT-nya Tidak semenyenangkan Mobilio Terus juga Respon mesinnya Memang Di bawah dari Mobilio Tapi mesinnya Saya bilang Ini tidak under power Hanya membutuhkan Waktu saja Untuk mencapai Kepuasan yang Maksimal Klimaksnya itu Lama gitu ya Kalau Livino Kalau Mobilio Dari awal Sudah gencot Langsung Itu keren Tapi kalau Livino Lama gitu Tapi kalau soal Top speed Livino rajanya Mobilio kalah Kok jadi ngebandingin ya Karena itu adalah format Yang paling dekat Sama Livino Biar bisa Agak-agak Terbayangkan Remnya Kalau Nissan Saya paling puas Remnya dari Semua Nissan Karena dia Responnya itu bagus Tidak perlu Effort Kalau kita Nginjek remnya Lebih dalam Itu tidak Tidak begitu Terjadi diving Dan ini sudah Dilengkapi dengan ABS EPD Walaupun di Belakangnya Tromo Dan Tromo itu Jangan dijadikan Patokan rem itu Pakem atau enggak Karena di Nissan Livina Sudah sangat-sangat Memuaskan Kekedapan kabinnya Saya bilang Hampir mirip Dengan LMPV yang lain Ya itu Dengan kenapa Tracing aja Masih Terdengar ke dalam Jadi ya Hampir sama Walaupun dia Dia Di atas Dari LMPV yang lain Yang ya Sekitar 20% Lebih kedap Tapi Dibilang kedap banget sih Enggak Di bawah dari sedan-sedan Dan masih mirip Dengan LMPV yang lainnya Ini yang saya rasa Dari pendengaran saya ya Jadi yang Menjadi Jadi yang menjadi Gimana sih Jadi yang menjadi Yang menjadi highlight dari sebuah Grand Livina adalah Sebuah Yang menjadi highlight sebuah Grand Livina adalah dari desainnya Yes Dia bentuknya Seperti station wagon Enggak LMPV-LMPV banget lah Kalau dipakai sekarang pun Dia masih Enak dilihat Timeless Masuk ke lobby hotel Juga masih Bagus Padahal tahunnya Kan tahun 2013 ini Ya betul ya 2014 Ini masih cocok lah Masuk ke lobby hotel Terus juga Trimnya Trimnya tuh Ada banyak Kalau misalkan Gak mau dibilang LMPV Walaupun dia bentuknya Station wagon Masih pakai LMPV Gitu ya Pakai yang hatchbacknya Karena dia ada versi yang Shortnya Terus juga dia punya mesin yang Oke lah Termasuk durable Walaupun penyakitnya hanya sebuah ngelitik Makanya ngelitik itu Karena diisiin Pertalet Kalau diisiin Pertamax Itu gak seperti itu Gak Sering banget lah ngelitiknya Terus juga dia punya varian mesinnya Ada 2 Ada 1800 dan 1500 Jadi bebas lah memilih yang mana Terus juga Dalamnya tuh Mewah Suspensinya tuh Empuk Nah Dia punya minus juga Karena Minusnya adalah Di beberapa Orang Beberapa masukan Dan beberapa media Gitu ya Itu CVT-nya Karena yang L11 Dia udah pakai CVT Yang tergolong agak sensitif Untuk dipakai Bajerit-bajeritan Makanya Kalau yang udah Seperti ini CVT itu harus rajin Diganti olinya Secara Periodik Itu aja sih Sebetulnya Kenapa sih susah banget sih Ganti oli doang Gitu ya Nah Terus juga AC-nya AC-nya di RAW ketiga Itu gak kerasa gitu Walaupun dia udah pakai Yang paling besar Blowernya Itu sampai ke belakang Gak begitu kerasa Malah yang di depan Menjadi masuk angin Dari harga jualnya Dia punya range harga 120-130 jutaan Untuk tahun 2014 Dengan tipe Seperti ini Dengan pajak Pertahun Sekitar 2,8 juta Pertahun Di daerah Bandung Overall Mengenai Nissan Grand Livina Merupakan pilihan yang tepat Apabila Anda Membutuhkan mobil Yang harganya Hampir selevel Dengan LMPV Pada umumnya Namun Dengan kenyamanan Dan build quality Yang lebih baik Apalagi Pada Grand Livina Juga Sempat ada varian Mesin 1800cc Yang tidak dimiliki Oleh rival-rivalnya Semua ini adalah Opini pribadi saya Dan mamang-mamang itu Kami tim Motomobi Tidak dibayar oleh Siapapun dan apapun Yang terlihat Pada video ini Jangan lupa tekan tombol Jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mezmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video ini Seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Yaitu Instagram Cek juga channelnya Mamang-mamang itu Asprosautor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton